Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Wong Anime dengan video-video terbaru ReZero. Pada video ini Wong Anime akan meneruskan video minggu kemarin yaitu ReZero Ak 5 Chapter 3 yang dimana video tersebut memperkenalkan kita kepada salah satu anggota vaksi Anastasia yang bernama Joshua Yukulius, adik dari Julius Yukulius. Tentang apakah video sekarang ini? Stay tune terus. Setelah di Chapter 2 kita bertemu dengan Mimi dan Joshua yang datang ke kediaman utama Roswal untuk memberikan undangan ke kota gerbang Air Pristela, pada chapter ini kita disuguhkan dengan apa yang terjadi setelah pertemuan dengan Joshua tersebut. Setelah pertemuan antara vaksi Emilia dengan Joshua dan Mimi, terlihat jelas kalau Otto panik karena hasil pertemuan tersebut. Itu berarti bisa dipastikan entah itu Subaru atau Emilia, kemungkinan besar Emilia lagi-lagi mengeluarkan keputusan secara impulsif dikarenakan mereka berhasil terpancing dengan keberadaan batu sihir tidak berwarna yang bisa digunakan sebagai jangkar roh agung. Subaru lalu menyebutkan kalau dia adalah kesatria Emilia dan sampai kapanpun pasti akan mendukung Emilia. Namun dia sendiri khawatir dengan apa yang telah Anastasia persiapkan di kota gerbang Air Pristela. Selain itu Subaru akhirnya menyadari kenapa di film-film era Sengoku, para pengirim pesan tidak dihabisi di tempat oleh pihak yang berseteru. Jika penguasa berkindak curang alias tidak adil di depan umum, maka wibawa dan nama baiknya akan turun di depan rakyat dan pihak lain sehingga dia dipastikan akan menghadapi banyak musuh di masa depan. Itu sebabnya seseorang mesti berhati-hati ketika berhadapan dengan figur yang memiliki pengaruh besar. Hari itu telah menjelang malam. Pada akhirnya, karena mengirim perwakilan vaksi calon penguasa lain malam-malam merupakan etika yang buruk, Mimi dan Joshua akhirnya untuk sementara menginap di kediaman Roswa. Joshua terlihat kuat bernegosiasi, namun dia sendiri terlihat lega ketika Emilia menerima undangan tersebut. Subaru menganggap tampaknya kacamata satu lensa yang dipakai oleh Joshua dipakainya supaya orang-orang menganggapnya serius. Subaru yang berbincang dengan Emilia kemudian mengatakan kalau Joshua lebih jauh bisa disukai daripada kakaknya yang pentingnya dibalas oleh Emilia dengan candaan yang menyebutkan kalau Subaru sangat tidak jujur akan perasaannya pada Julius. Emilia kemudian mengatakan kepada Subaru dengan agak tertawa. Kalau mengingat Subaru sekarang telah menjadi pesatria, dia tidak boleh berkelahi dengan Julius. Subaru lalu mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan kepada Emilia mengenai kota Pristela karena dia tidak tahu apa-apa tentang kota tersebut. Emilia lalu menjelaskan mengenai kota gerbang air Pristela. Kota gerbang air Pristela adalah salah satu dari lima kota utama di Kerajaan Lugunika. Kotanya terletak di sungai Tigrasi dan terkenal karena letaknya yang tepat berada di tengah danau dan berbatasan langsung dengan negara kota Kararagi. Subaru kemudian mengatakan mengenai kota yang memiliki karakteristik yang sama dengan Pristela yaitu Venesia yang dikenal sebagai kota terapung. Namun Emilia dengan tegas membantahnya dengan mengatakan kalau Pristela bukan kota mengapung tapi kota gerbang air. Emilia lalu menjelaskan bahwa mengingat kota tersebut berada di tepat di tengah danau maka kota tersebut akan terendam ketika hujan karena itulah mereka membangun dinding raksasa untuk menghalangi air masuk. Selain itu mereka juga membuat kota tersebut harus mengatur sirkulasi aliran air secara konstan supaya tidak tenggelam. Emilia lalu juga menyebutkan mengenai beberapa teori yang menyebutkan kalau konstruksi kota tersebut bertujuan untuk mengetes batas teknologi mereka mencoba menguasai banjir atau mencoba menjebak binatang Jahanam yang tentu saja kebanyakan teori-teori tersebut adalah teori-teori yang absur. Desain kota ini membuat Subaru semakin waspada akan apa yang direncanakan oleh Anastasia. Ketika Emilia berkata kepada Subaru apakah Subaru tidak bisa mempercayai vaksi lain sedikit saja Subaru menolak kemungkinan tersebut. Satu-satunya vaksi yang dia percaya hanyalah vaksi Crush. Itu pun dengan kemungkinan kalau Crush tidak berubah selama ini. Dia juga tidak terlalu percaya pada Felix yang kita tahu merupakan ksatrianya Crush. Yang menjadi masalah dengan vaksi Anastasia adalah Subaru tidak mengerti sedikitpun dengan jalan pikiran Anastasia dan apa tujuannya selama ini. Dia bahkan tidak mengerti tujuan undangan Anastasia apa. Selama ini dia tahu kalau Julius adalah teladan bagi para ksatria namun karena Anastasia sendiri berada dalam kontrol penuh maka Subaru melihat Julius tidak terlalu baik juga. Walaupun begitu Subaru tidak bisa membenci anggota-anggota vaksi Anastasia. Mengenai Veld, Subaru sangat yakin kalau Reinhardt bisa dipercaya. Tapi Veld sendiri tidak diketahui seperti apa kepribadiannya. Yang menjadi masalah kalau Veld bisa mengontrol Reinhardt dengan bebas maka mereka akan memiliki oposisi yang sangat kuat dari pihak Veld. Yang menjadi masalah paling besar adalah vaksi Priscilla. Priscilla memiliki perilaku dan kepribadian unik sehingga orang-orang bisa akan kesulitan membaca pikirannya. Dengan kepribadiannya yang aneh tersebut dia bisa saja datang ke kediaman Roswell dan tiba-tiba memenggal kepala Subaru. Selain itu Aldebaran terlepas kalau dia sama seperti Subaru sama-sama dari Jepang dia sangat loyal kepada Priscilla sehingga Aldebaran sendiri sangat tidak bisa dipercaya. Terlepas dari jalan pikiran Subaru yang saat ini memikirkan segala hal kemungkinan yang akan terjadi. Dia masih memikirkan mengenai bagaimana caranya Anastasia bisa tahu kalau Emilia saat ini membutuhkan batu sihir tanpa warna untuk Fak yang saat ini telah memutuskan kontraknya dengan Emilia. Namun kemudian Emilia menduga bahwa dikarenakan Anastasia tidak tahu mengenai peristiwa design story yang membuatnya putus kontrak dengan Fak maka Emilia menduga bahwa Anastasia hanya ingin kalau Emilia memiliki hutang budi pada Anastasia. Jika dibandingkan dengan kandidat lain posisi vaksi Emilia saat ini keadaannya tidak terlalu bagus. Vaksi Emilia dalam pencapaian pertamanya berhasil melenyapkan uskup agung dosa kemalasan sekte penyihir dan hal ini diakui oleh kerajaan. Namun sayangnya pencapaian keduanya yaitu memusnahkan gerombolan kelinci raksasa selama-lamanya tidak diperhitungkan oleh kerajaan dikarenakan kurangnya bukti. Sihir El Shamak milik Beatrice membuat bangkai-bangkai kelinci Jahanam tersebut tersedot ke dimensi lain. Selain itu apabila Vaksi Emilia memaksakan hal ini maka keberadaan design story yang telah keluarga Roswa sembunyikan selama berabad-abad akan dipermasalahkan sehingga Vaksi Emilia tidak menekan pihak kerajaan lebih jauh. Pihak kerajaan mengatakan kalau kemungkinan keberadaan kelinci raksasa telah musnah paling cepat bisa dikonfirmasi dalam 10 tahun. Namun jika begitu maka pencapaiannya tidak akan bisa dipakai untuk keuntungan Vaksi Emilia dalam pemilihan karena akan sangat terlambat kalau harus menunggu 10 tahun. Emilia kemudian mencoba menenangkan Subaru. Terlepas dari pemusnahan kelinci raksasa yang tidak bisa dijadikan ajang pencapaian Emilia juga mengingatkan Subaru kalau dialah yang berhasil membunuh Paus Putih yang meneror dunia selama ratusan tahun dan tentu saja membunuh Uskup Agung Kemalasan. Namun Subaru sendiri tidak merasa kalau apa yang dilakukan sebagai pencapaian mengingat dia hanya lari-larian di bawah mulut Paus tersebut. Emilia kemudian mengubah topik kembali dan kembali membicarakan mengenai kota Pristela. Emilia ingin mendiskusikan hal ini dengan Roswa namun saat ini Roswa sangat sibuk meminta dukungan kepada para bangsawan daerah barat untuk pencalonan Emilia. Subaru berencana untuk membawa Garfield, Otto, Frederica, dan Petra ke Pristela. Namun Petra sendiri dibutuhkan oleh Roswa terlepas dari kebenciannya kepada Roswa akibat peristiwa Saint-Story. Menyingat Petra akan sangat susah menjaga sikapnya dikarenakan kebenciannya kepada Roswa maka Petra akan dibaringi oleh Frederica. Oleh karena itu, Ram bisa dipastikan menjaga kediaman Roswa. Selain itu, ada juga karakter baru bernama Anne atau Anne Rose, Milod, yang merupakan anak keluarga bangsawan Milod, salah satu cabang keluarga bangsawan Roswa. Dia tampaknya juga ikut pertemuan bersama dengan Clint. Clint ini adalah orang yang melatih Subaru dalam seni parkour dan bahkan mampu mengalahkan Garfield dalam lomba halang rintang tanpa berkeringat sedikitpun. Setelah keputusan selesai, maka diputuskan kalau Emilia, Subaru, Beatrice, Darfield, dan Otto akan pergi menuju ke kota gerbang air Pristela. Saat ini Park terlihat masih tertidur di permata kristal yang ada di dada Emilia. Namun karena energinya sendiri sangat lemah, Park bahkan tidak bisa berkomunikasi di jari dalam kristal tersebut. Emilia secara konstan menyalurkan mananya ke kristal tersebut. Namun karena mananya sendiri sedikit, maka penyaluran mananya tersebut hanya cukup untuk menahan supaya kristal tersebut tidak pecah. Subaru melihat ke arah kristal tersebut dan bergumam bahwa kalau Park bisa terbangun, maka dia akan melakukan banyak protes padanya. Adegan selanjutnya kita bisa melihat kalau Otto yang melimpahkan rasa frustasinya dengan minum, dia membanting gelasnya ke meja dan menunjukkan moodnya yang memang sedang buruk. Garfield yang melihat Otto menegaskan bahwa telinganya sudah sakit mendengar keluhan-keluhan Otto. Subaru menerapkan hukum Jepang dalam masalah minum-minum di kediaman Roswell, sehingga hanya Roswell, Otto, Ram, dan Frederica yang bisa minum-minum. Subaru kemudian meminta maaf karena Emilia seenaknya menyetujui undangan dari Anastasia, tapi tentu saja dengan wajah TLR, Otto kemudian menghancurkan argumen Subaru. Proses sangat penting dalam negosiasi dan mereka, anggota vaksi Emilia, kadang mengabaikan hal tersebut, sehingga Otto dibuat deg-degan melihatnya. Menurut penilaian Subaru, Otto sangat pantas dengan posisinya sekarang sebagai ketua urusan internal. Tidak hanya dia berpendidikan, namun juga pengalamannya sebagai pedagang karavan membuatnya mahir dalam negosiasi dan perlindungan. Selain itu, dia cerdas dan penuh perhitungan. Dia juga telah terlalu dalam mengikuti urusan-urusan yang bahkan menjadi rahasia keluarga Mother, sehingga dia sudah tidak bisa keluar lagi dari jabatannya yang sekarang di keluarga bangsawan ini. Garfield kemudian berbicara kepada Subaru mengenai Mimi yang menurut Garfield sangat kuat. Dia terus memandangi Garfield dan menyangka kalau Mimi berusaha melihat gerak-geriknya. Walaupun begitu, Subaru tidak melihat ada yang aneh dengan Mimi. Seperti biasa, Mimi bertingkah seperti bocah, memakan kue dan minum. Pada akhirnya, Subaru karena tidak mengerti apa yang terjadi, menyerahkan mengenai Mimi kepada Garfield sepenuhnya. Semua orang yang pergi ke Pristela adalah petarung, namun Otto sendiri bukan petarung, sehingga Subaru mengkonfirmasi kembali niat dan keyakinan Otto untuk pergi ke Pristela. Otto yang tahu kalau Pristela adalah tempat lahir Hoshin Sibuas dan pusat perdagangan pula justru malah menggebu ingin ke sana. Subaru kemudian melanjutkan mendengar komplain-komplain dari Otto sambil memainkan game mirip catur bernama Satranje bersama Garfield. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bayu'kan merupakan dan kasap korang